Al-Muflisu Min Ummati Orang yang bangkut di akhirat dari kalangan yang mengaku umatku itu Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa tapi ada yang mengatakan umatnya Nabi Muhammad Dia datang di hari kiamat dengan pahala rajin sholat Jadi sholatnya rajin Tahajud, dia sholat sunnah dhuha dan sebagainya Wasyamin, rajin puasa sunnah Tidak-tid Pak Adeng sedang puasa sunnah Rajin puasa, bukan Ramadan saja Puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, ayam mulbir, puasa syawal Wazakatin, tidak telat zakat Bahkan disiapkan sebelum waktunya Kemudian dia sholat, dia puasa, zakat Mungkin juga haji dan omrah Cuma sayang Tapi lisannya gatel celah orang Senang mencela Ya mencela itu sekarang lisan turun ke tangan Turun ke tangan Ada ayatnya Sekarang itu ayat yasin itu berlaku Kadang orang mencela, lisannya diam Tapi tangannya itu komen Tangannya komen kan Sudah mulai sekarang ya Tinggalnya di Singapurna Tapi statusnya sampai Singapura kan Tungguin gitu kan Dan terlibat disitu Itu pembuktian terbaik sekarang Muncul sekarang Dan masalah paling banyak kan sekarang ITE yang banyak diadil itu Dengan bukti yang tidak ada Maaf, maaf, maaf Wadhorobah hadha senang berkelahi Puncaknya Ada yang menumpahkan darah Membawa nama agama dengan jalan yang tidak benar Tembak sana, bom sana Allahu Akbar Allahu Akbar Dan itu oleh Nabi Jauh-jauh diingatkan Hati-hati Pak Kalau ada aliran yang sedikit-sedikit lukai orang Menghukumnya orang sekenanya Kata Nabi hati-hati Karena kita itu sudah lengkap sekali Aturannya Pakamnya sudah jelas Ya Jadi saya pernah sampaikan Di beberapa kesempatan Waktu bom di jalan Tamrin Tuh izin Pak Dilyan Teman-teman, Bapak Ibu Itu saya sedang di Lampung Tuh orang ledak Itu pertanyaan pertama Langsung bertanya Ustaz Apakah bom di jalan Tamrin Termasuk jihad visabilillah Saya bilang dengan sederhana sekali Pak Sependek pengetahuan saya Jihad visabilillah itu Jihad di jalan Allah Bukan di jalan Tamrin Tapi itu Buktian terbaik dari Apa yang Nabi sampaikan dulu Nah orang-orang ini Ketika pulang Ini Spiritnya Hukum positifnya Supaya kita koreksi diri Jangan sampai terjadi Nanti Yang baiknya akan ditimbang Karena Allah adil Tapi untuk nutup yang buruknya Jadi kalau ada orang sholat Senang sekali usil pada orang dengan lisan Dia caci maki orang Pahala sholatnya diberikan pada yang dicaci itu Ada orang puasa Tapi saat yang bersamaan bikin hoax Maka pahala puasanya ditarik Ditutupkan pada dosa hoaxnya itu Ada orang haji Saat bersamaan fitnah Orang diambil pahala haji Yang diberikan pada yang Di fitnah itu Fa'infaniyat hasanatuh Kalau habis modalnya Masih tersisa yang buruknya Pernah mencelah orang Ini habis modalnya Maka itu yang disebut dengan bangkrut Faturiha finnar Dilemparkan ke neraka dulu Untuk dicuci Maka apa yang harus dilakukan Saat masih hidup sebelum wafat Maka kata Allah Dipesankan Bertakwalah engkau yang telah beriman Yang muslim Jangan sampai pulang punya persoalan Kumpul dengan teman-temanmu Lihat keluargamu Anak istrimu Tetanggamu Teman-temanmu Di kantor Dalam pekerjaan Maka bangun silaturahim Ini